Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Bayu Vector kali ini kita akan belajar menggunakan pen tool pen tool adalah alat untuk menggambar ulang atau meneris ulang suatu objek, desain logo, desain ilustrator kita bisa menggambar ulang dengan menggunakan pen tool ini mungkin teman-teman ada yang sudah bisa menggunakan dasar-dasar pen tool ini seperti membuat garis lurus maaf garis lurus, struk kita tepalkan lagi biar kelihatan seperti membuat garis lurus seperti ini atau membuat bintang seperti ini menggunakan pen tool juga seperti contoh misalnya bintang seperti ini selek sekali bintangnya atau menggunakan pen tool juga bisa untuk membuat garis lengkungan seperti ini tapi kali ini kita akan membuat menggambar ulang sebuah logo Twitter ya kalian sudah pernah ya sudah tahu kan logo Twitter yang sederhana gambar burung itu gambar burung yang sangat ikonik itu oke kita mulai saja menggunakan pen tool untuk meneris ulang gambar Twitter pertama-tama kali ini kita cari dulu logo Twitternya logo Twitter kita enter oke kita pilih yang warna biru oke yang ini saja yang kita copy kemudian kita paste lagi kita paste berbesar sedikit ya biar kelihatan oke kita akan mulai membuat ulang menggambar ulang logo Twitter ini pertama-tama kita kunci atau gembok dulu layarnya biar burunya tidak lari-lari kemana-mana ya teman-teman kita lari kita buat layar baru di atasnya disini nah kemudian kalian teman-teman bisa pilih logo ikon pen tool disini atau tekan di keyboard tombol P nah ini kita mulai dulu di titik awal kalian bisa pilih dimana aja kita misalnya kita pilih seperti ini kita mulai pilih ikon pen toolnya disebelah kiri atau kalian bisa tekan keyboard tombol I eh tombol P maaf tombol P kita garisnya kita buat warna apa ya warna merah warna merah aja biar keliatan ini fillnya fillnya di kosong aja eh maaf fillnya di kosongi ini stroke kita pilih yang cap cap yang round cornernya juga round juga yang stroke ketebalan stroke kita buat 4 aja kalau 5 mungkin ketebalan 4 gak terlalu tipis juga nah kita mulai aja kita klik di pojok sini ini titik awal kita klik mengikuti setiap pojok-pojok logo twitter ini kita klik setiap sudut kita klik sudut ini juga ada sudut 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 klik semuanya nah kita kemudian klik di awal tadi nah kalau di awal ini keluar ada lingkaran kecil berarti itu sudah tertutup jadi maksudnya gambarnya ini tertutup tidak ada yang terbuka oke dan kita klik P selection tool nah ini ya ini belum selesai ya teman-teman nah kemudian kita klik selection tool kemudian gimana caranya biar kita bisa membentuk lagi lengkungan-lungan ini nah teman-teman klik lagi pen toolnya atau tekan tombol P di keyboard nah disini kalian tekan sambil tekan tombol ALT ALT nanti kalian dekatkan di garis akan keluar ikon seperti garis melengkung ya teman-teman seperti ini kita tarik aja dan jangan lupa tetap menekan tombol ALT nah ini kalau setelah kita tarik seperti ini ini tarik dia akan muncul ini garis ada dua garis namanya ini garis handle handle ini untuk apa teman-teman ini untuk meluruskan membentuk kembali garis menyesuaikan biar lebih sempurna mengikuti gambar logonya nah ini yang sini juga kalau kita dekatkan di garis akan keluar handle juga disini juga kita tarik menyesuaikan menyesuaikan gambar logonya kita tarik lagi ini juga kita tarik kita tarik ini juga kita tarik lagi menyesuaikan logonya nah ini kalau kurang sempurna kita teman-teman bisa tarik handle-nya ini menyesuaikan saja oke aduh maaf ini ini juga cukup mudah bukan teman-teman nah ini nah kalian bisa lepas tombol alt-nya oke kita klik selection tool V ini kita sudah membuat garis luar atau stroke di logo duitanya kalau sudah selesai teman-teman bisa ini yang ada icon apa gemuknya ini bisa kalian apa ya gemuk apa ini ini kalian bisa hilangkan kita geser aja geser disini oke oke nah kemudian kita akan mewarnai logo ini sesuai warna asli logo twitter pertama kalian seleksi pakai tombol V kemudian kalian pilih tool eyedropper tool ini di sebelah kiri yang sini atau tombol I di keyboard kita pilih warna birunya nah otomatis warna akan berubah oke nah logo twitter sudah jadi kita bisa hapus yang ini oke teman-teman demikian belajar kita kali ini tentang caranya menggunakan pendul untuk menggambar ulang atau menulis ulang logo sederhana logo twitter ini baik terima kasih semoga teman-teman bisa memahaminya tutorial yang sederhana ini kalau ada pertanyaan atau teman-teman kurang maham bisa tulis di komentar di bawah oke terima kasih sudah menonton kalau bermanfaat kalian bisa tekan tombol share dan jangan lupa like dan subscribe-nya bertemu kembali di video adaptor illustrator tutorial berikutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye